Nah, mantap. Jadi bawahnya kita klaim kembali. Sterofoam sangat berfungsi untuk mengurangi panas dan air hujan. Terima kasih telah menonton. Jadi rencananya di sana mau ninggiin antena. Jadi semulanya 1 pipa. Kita mau jadiin sekitar 1 pipa setengah lah ya. Soalnya kemarin Pak Sandi nemu pipa. Itu nemu sama temen. 25 ribu. Bayangin dijual cuma 25 ribu. Ukuran kalau nggak salah setengah inchan lah ya. Kurang lebih ya. 1 per 2 inch. Tapi cukup dan kualitasnya juga masih bagus. Karena itu kemarin bekas jaman-jaman waktu dia masih nge-break gitu ya. Nggak apa 1 pipa. Pas banget untuk disambungin sama pipa yang ada di server kedua. Kemudian juga rencananya mau nambah 1 buah access point lagi. Yaitu Nano Station M2 ya. Nah jadi Ubiquiti. Untuk menambah klien satu lagi menggunakan... Mana dia? Nah ini. Seperti biasa. Tenda N301. Langsung aja kita cus menuju ke server kedua. Let's go! Seperti biasa. Kita naik motor. Jadi baru jam berapa ya? Jam 2 ya. Jadi waktu kita lumayan panjang. Kita menuju ke tempat Mas Atom. Karena server kedua kita ada di sana. Let's go! Terima kasih telah menonton! Kita sudah sampai. Yuk let's go! Assalamualaikum! 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 Macem-macem ya Yang pertama kita ada bor disini Jadi bor ini nanti kita akan gunakan Untuk Ngelubangin Apa namanya Pipa kita Nah itu dia pipanya Untuk ngelubangin pipa biar nanti bisa disambung Dengan pipa yang ini Pipa ini kan kita Fondasinya cuma dikayu ulin ini aja ya Jadi nanti kita akan bor Karena kita gak punya Klem nalpot kita habis Kita pakai yang ada aja dulu deh Karena kita mau nurunin anten Jadi kita mesti Kabel-kabelnya di Benerin dulu ya Karena biar ketarik-tarik nanti gak putus Ini Kabel-kabel Lan kita Dan untuk access point kita matikan semua Dan otomatis hari ini Hari maintenance Klien-klien yang sudah tersambung Akan terputus untuk sementara waktu ya Kita gak punya Buat nge-backup jaringan Karena antenanya mesti kita turunin gitu loh Kita lepas-lepasin dulu deh Kabel-kabel Kita disini semuanya Alakadarnya deh Memanfaatkan apa yang ada Karena kita memang gak punya modal besar Untuk membuat Apa ya namanya Carper yang besar gitu Oke saya rasa cukup Tinggal kita turunkan Untuk Tower yang ada sebelumnya Yuk let's go Di garis dulu Arahnya tadi di bawah Maksudnya Iya bujur Makanya diturunkan dulu nih Kita tandai disana Kena-kena veda Sampungin 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 Также Sampungin Sampungin oke guys banget kita mulai ngelepasin klaim ya dari fondasi kita akan turunkan untuk ke daerah-daerah yang ada sinyal oke hari ini kita turunkan pipa monopole kita lepas dulu untuk Totolink N300RH modif outdoor itu tuh aneh banget Totolink N300RH modif outdoor apa adanya ini dia menggunakan Poe splitter dibawah Poe injector ya dan di lan 4 ini untuk Poe nya dilepas aja deh susah nah nanti aja langsung lepasin wih di ini stereofoam sangat berfungsi untuk mengurangi panas dan air hujan supaya tidak masuk ke dalam joss joss mantap jadi teman-teman untuk pipanya kita sambung ya ini pipa yang ukuran kecil tadi ya saya kurang begitu tahu juga ukurnya kalau nggak salah ini 1 per 2 inch ya kita masukkan ke pipa yang ukuran yang yang lebih besar terus nanti kita ke kita bor disini ya sebenarnya sih enaknya pakai klaim klaim kenalpot cuman karena klaim kenalpot kita habis tapi gimana ya Bang nih nih klaim kenal klaim kenalpot ini berapa bisa nah ah ntar dulu ukurnya Oh ntar dulu Oh ntar dulu Oh ntar dulu Oh ntar dulu oh ntar semua part ini Oh ntar belas nah klaim kenalpot ini ukurannya nah ih ini sini nah nah mau menahan ini-ini harus membor tapi bisa jonok di bor borjalah pakai paku kita merayan bor hanyar lumayan tambahnya kamu 25.000 harganya ah se karena kependekan tuh ya atau sedang tuh 70 sentien lah sedang biar ham cuman berikit ganjal paku ya nah paku ya nah dipengkorkan lo iyalah nah cuman berikit aja daripada aja jadi ini akses poin-akses poin yang udah kita lepas terus kita nambah lagi satu nah ini nanostation M2 jadi total nanti ada tiga buah yang ini udah nggak dipakai tiga buah ini hai 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 panjang awalnya selamat menikmati oke jadi teman-teman setelah pipa kita agak miringkan ke fondasi maka kita pasang access pointnya ya karena posisinya itu di lubang dari pelapon rumah pelapon lagi teras ya setelah masukin pipa dulu baru pasang access point oke guys nah jadi untuk access point satu persatu kita pasang yang disana yang paling atas itu nanti akan mengarah ke sana untuk yang dibawahnya akan mengarah ke sana ke jalan jadi disana itu ada jalan lagi terus yang paling bawah ini kita akan arahkan ke arah sana ya mungkin eh iya iya halangannya tinggi sekali disitu ya ada sarang walet ada bangunan walet jadi kita perkirain dulu arah-arahnya dimana saja dan emang sengaja kita kasih jarak yang paling atas itu artinya yang sekira halangannya banyak gitu ya dan yang setiap alat kita kasih jarak itu untuk mengurangi terjadinya intervensi juga atau gangguan antar alat ya karena bisa mengakibatkan induksi dan lain-lain lah pokoknya yang namanya alat elektronik itu dia punya pancaran masing-masing intervensi nanti dia oke nanti lagi selesai ini kita akan dirikan dan kencangkan untuk labrang tadi proses untuk pemasangan labrang emang sengaja tidak saya bikin video ya karena mudah aja itu yang penting labrang itu terpasang supaya nanti pipalnya ini tidak goyang ketika ditiup angin ya untuk labrang sendiri kita menggunakan bekas dari kabel speedy zaman dulu ya ini isinya keras ya lumayan karena kita nggak punya dana untuk beli kawat jadi kita pakai apa yang ada joss oke kita beriksa jenak kawan-kawan karena disini masuki asar ya santai dulu lanjut dan jangan lupa guys di setiap beberapa meter ya kalau bisa setiap 1 meter kita kasih di setiap apa namanya towernya ya monopo nya kita kasih klaster yang kuat supaya nanti untuk kabelnya tidak clever-clever-clever kalau kenangin ya dan supaya rapi juga gitu loh kita akan segera naikkan ini guys tunjuk lah labrangnya oh iyalah tarikin dulu labrangnya tuh mabrangnya kita tarik dulu gimana sangkutnya tuh jadi kita sudah mulai mendirikan ya ini dia masih saya tahan dengan kaki dan kita kasih klaim di bagian penopangnya itu ya supaya pipanya aman ya yuk oke angkat lagi 1, 2, 3 ini langsung kemana nih ketan aja dulu ha langsung sini ya mah ini baik seletor nah mantap jadi bawahnya kita klaim kembali supaya aman akhirnya untuk pipa kita sudah berdiri ini tinggal kita kencangkan labrang-labrangnya aja lagi ya terus untuk kabelannya kita koneksikan ke switch dan dihidupkan maka akan sudah berfungsi ya dari atas ya muternya bang ya mungkin sekian dulu ya vlog bonsandai hari ini untuk mendirikan tiang monopols sepanjang 2 pipa kurang lebih ya untuk penambahan klien kayaknya gak sempet dibikin videonya hari ini juga karena ini sudah sore thank you yang sudah menyaksikan terus video-video dari Bangsandai TV ini saya lusuh sekali dadah selamat menikmati